S.A.T. Statistik daripada belajar derivatif. Karena derivatif itu tidak mesti kepakai. Statistik ini betul-betul kepakai. Nanti saya akan tunjukkan bukti-bukti dan bagaimana Anda mulai hari ini melihat kehidupan dengan kacamata statistik yang berbeda. Ini adalah definisinya. Statistik adalah bagian dari matematika yang memikirkan tentang korelasi, analisa, interpretasi, ataupun persentase-persentase dari number-number yang banyak itu. Rasanya nggak enak banget ya. Tapi kita lihat lagi ya. Probability, nah ini yang penting. Probability adalah peluang terjadinya sebuah keadaan. Probability terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kata kita nggak sadar. Probability. Contoh, Anda keluar rumah tiba-tiba mendung. Waduh hujan ini kira-kira gitu ya. Dan kemungkinan besar hujan. Karena dengan mendung seperti ini, 10 kali mendung, 8 kali hujan. Itu statistik ya benarnya. Itu statistik ya. Nanti kita tunjukkan banyak sekali hal-hal yang lucu tentang statistik. Saya mulai dengan pemikiran ini dulu. Kalau misalkan Anda sudah punya anak 3, 4. Anak kelima sekarang mau keluar. Dan 4 itu perempuan, 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 perempuan. Berapa besar kemungkinan anak berikutnya adalah perempuan? Atau anak berikutnya kebanyakan perempuan atau laki-laki? Silahkan di-chat. Jadi sudah 4 kali ini perempuan, 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 perempuan. 4 kali. Yang kelima itu kemungkinannya lebih mungkin lelaki atau perempuan. Silahkan di-chat. Perempuan, perempuan. 80 persen. Nah ini ya. Perempuan. Sudah 4 kali perempuan loh ya. Perempuan, 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 perempuan. Yang kelima ini kira-kira anaknya berapa? Laki-laki. 50 persen, perempuan, perempuan, 50 persen, perempuan, 20 persen, perempuan, 90 persen. Pak Mul bilang laki katanya. Keren banget ya. Ternyata sebenarnya, ini hasil statistik ya, bahwa tetap 50-50. Walaupun ini anak kelima, atau sudah 5 kali anak perempuan, tetap 50-50. Nah ini menarik. Saya cerita sedikit. Saya bulan 3 lalu pergi ke Vegas. Saya ngeliat, apa namanya, rolet. Merah-merah, hitam, merah-merah, hitam. Saya lihat, waduh merah, waduh merah, waduh merah. 7 kali merah, ini ke-8 mestinya hitam. Tombok, merah lagi ke-8. Ke-9 tombok, merah lagi. Ternyata merah lagi keluarnya. Tombok hitam saya. Waduh, ternyata sampai 12 kali merah, baru hitam. Chancenya itu tetap 50-50, walaupun berapa kali. Jadi tetap 50-50, itu ngomong statistik ya. Jadi kalau kamu lihat lho Pak, tapi kan kemungkinan sebuah rolet itu merah dan hitam, itu kan 50-50. Kalau hitamnya sudah keluar 8 kali, merahnya sudah keluar 8 kali, kan yang ke-9 harusnya hitam, ternyata enggak. Chancenya 50-50 benar. Tapi kalau database-nya banyak, jadi role roster itu 20 ribu kali, maka 50-50. Tapi 11 atau 12 yang ini bisa merah terus. Sudah gitu bisa hitam terus 12 kali. Atau dua kali lalu merah lagi, kita enggak tahu. Tapi kalau dataset-nya besar banget, masih 50-50. Ini menarik. Jadi teman-teman tadi sudah dilihat hal yang sederhana banget. Itu aja masih membuat orang bisa salah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena intuisi kita sering-sering salah. Nah ini saya tunjukkan berapa salahnya intuisi kita. Nah ini menarik. Ini saya enggak punya waktu nyoba ya. Tapi kalau di dalam kelas ini ada 50 orang ya, berapa persen kemungkinan bahwa ada yang ulang tahun, tanggal dan bulan ya. Tahunnya enggak, tanggal dan bulan. Tanggal dan bulannya sama. Ya silahkan di-chat. Berapa persen kemungkinannya? Ayo. Berapa persen kemungkinannya? 50 persen, 20 persen, ngawur aja. Enggak usah terlalu ini. Teori probabilitas, yes. 1 persen. Wih, 1 persen. Kenapa 1 persen? 50 orang loh ya. 50 orang. Kemungkinannya kan satu tahun itu berapa hari. 50 orang ya. 2 per 50. 4 persen, 5 persen. 20 persen, 4 persen. Oh my God. E.P. Kukuh. Eh, Kukuh saya tanyai. Dia bilang 20. Yang paling gede nih sudah. 13. Wah. Ya, Kukuh mana? Ayo, Kukuh. Kasih komen. Iya, Pak. Yes. Ayo, Kukuh. Halo, Kukuh. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, ayo. Keberapa persen kemungkinannya? Yang nulis 4 persen jelas ngawur ini ya. 50 orang kemungkinan tanggal dan bulan. Tanggal dan bulan itu kan hanya punya 360 ya. Kita 50 dari kemungkinan 360. Berapa persen? Silahkan. 2 persen. Oke, Pak. Disclaimer dulu nih, Pak. Sebenarnya saya kondisinya sama kayak Bu Erfina tadi, Pak. Kalau matematika yang saya hindari. Tapi, itu saya... Suka matematika. Suka. Iya, sama, Pak. Tapi, itu saya jawab ya, karena kalau 50 persen kayaknya terlalu besar lah, Pak. Jadi, benar-benar itu intuisi aja, Pak. 20 persen lah paling gitu, Pak. Ya. Itu namanya ilmu kancing. 20, 40, 30, 40, 60. Oke, saya tanya Pak Thomas aja. Thomas. Thomas yang 50 persen. Kenapa 50 persen, Thomas? Saya jawab 2 per 50 kali 100 persen, Pak. Berapa, berapa, berapa? 2 per 50 kali 100 persen. 2 per 50 kali 100 persen. Oh, kamu nulisnya... Tadi nulisnya 50 persen. 2 per 5. 2 per 5 ya tadi saya jawabnya. Kalau saya bilang di atas 50 persen, percaya nggak? Enggak sih. Karena sampelnya 50 dan yang ini-nya 2. N-nya 2. Kalau kamu 50 persen aja nggak percaya. Apalagi kalau saya bilang di atas 70 persen. Secara peluangnya, rungkusnya nggak masuk, Pak. Nah, itu. Itu karena kamu tidak mengerti statistik. Kemungkinan yang benar bukan 50, bukan 70. Tapi 97 persen. Jadi kalau sekarang sekelas ini 56 ya. Kalau mau dicoba, boleh aja. Boleh coba. Coba tanggal dan bulan lahir semua ngetik. Kita lihat berapa yang ada yang sama apa nggak. Saya yakin ada yang sama. Ayo. Kita coba sebentar. Saya yakin banyak yang sama. Coba. Jadi nulisnya gini ya. Tanggal lahir Anda ya. Jadi nulisnya Pak Tanadi itu 4 Juni gitu ya. Nulis gitu ya. 4 Juni. Ayo. Nanti ada. Saya minta Mela untuk ngecek ada yang sama nggak. Go. 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 Mela tolong cek. Saya yakin ada yang sama. Kita boleh taruhan. Ayo. Silahkan. Saya nggak tahu. Biarin aja. Biarin Mela yang nanti nyariin. Kita diskusi selanjutnya ya. Oke. Go. 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 Coba dihitung berapa orang. Ada yang tanggalnya sama nggak. Saya yakin ada yang tanggalnya sama. Dan mungkin lebih. Pasti lebih dari satu. Kita lihat. Ini 60 orang ya. Ini 63 orang ya. Tapi nggak tahu data yang masuk berapa. Mela tolong nanti di cek. Ada yang tanggalnya sama nggak. Silahkan. 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 Ada 4 Agustus Bapak. Sudah ada 4 Agustus. Lagi terus. Ada 4 Agustus. Siapa sama siapa. Ayo coba. Ternyata ya. Rumusnya itu seperti ini. Rumusnya itu seperti ini. Bentar. Saya sharekan ya. Sudah ada yang sama ya. Rumusnya itu ngitungnya seperti ini. Nah. Kapok kon. Jari ini kukulang. Ini anggelnya aku yang nggak bisa. Tuh paksan gitu ya. Jadi inilah hukumnya. Bukan tahunnya yang sama ya. Jadi bulannya yang sama. Masalahnya adalah kemungkinannya itu. Ini pakai rumus ini. Pakai rumus ya. Dihitung. Jadi kalau. Saya juga nggak ngerti kok. Jadi nggak perlu sobong. Tapi intinya adalah ini cara berhitungnya. Anda boleh tanya orang yang mengerti matematika nanti. Yang menarik adalah kalau 26 orang. 26 orang. Kemungkinannya 50-50. Kalau sudah 50 orang. Kemungkinannya 97 persen. Ada yang sama. Ini tentu kalau Anda tidak mengerti statistik. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa sama. Ini ada tulisannya. Ada yang sama ya. Pasti ada yang sama. Tiap kali saya ngajar 5D MBA. 30 peserta ke atas. Pasti ada yang sama. Karena setelah 26. 26 itu 50-50. Jadi kalau 24 orang peserta. Kemungkinannya 50-50. Kalau sudah di atas 26. Naiknya cepat banget. Kalau sudah 40 orang. Kalau nggak salah 80 sekian persen. Jadi itu. Inilah statistik. Angka itu sering kita. Nggak sadar. Bahwa kita salah. Oke. Nah ini. Kalau 20 orang. 41 persen. Kalau 26. 50-50. Kalau 40 orang saja. 89 persen. Gila ya. Jadi kalau sudah 40 orang. Di dalam ruangan. Kemungkinan terjadinya. Ada tanggal bulan yang sama. Itu 89 persen. Kalau 50 orang. 97 persen. Nah ini. Ini probability. Ini probability. Ya. Bisa dihitung. Anda kalau ada waktu. Di kelas. Dicoba. Jadi teman-teman. Kalau di kelas. Ngajar ya. Teman-teman IP terutama ya. Pendidikan ya. Kelasnya ada 40 orang. Di kelas ya. Suruh nulis. Ambil kertas. Suruh nulis tanggal dan bulan lahirnya. Lalu ditumpuk di meja. Lalu taruhan. Sama murid. Kok guru ngajari taruhan sih. Karena apa ya. Tapi saya yakin ada. Lalu dibuka. Coba dilakukan. Jawabannya selalu ada. Kalau sudah di atas 40. Itu sudah 87 persen. Ya. Oke. Yang kedua. Saya suka ini. Ini matematika dulu. Biar mulai. Nah. Ini menarik. Oke. Saya coba. Saya coba. Nanti saya tunjukkan ilmunya. Gila banget. Karena itu saya nggak bagikan dulu. Ini kertas ya. Jadi teman-teman lihat ini kertas ya. Oke. Ini kertas 80 gram. 4. Kalau ini saya tekuk 1 kali. Oke ya. 1 kali. Kalau ini 2 kali. Ini 3 kali. Ini 4 kali. Katakanlah saya mampu menekuk. Katakanlah ya. Katakanlah. Mampu menekuk. Sebanyak 50 kali. Saya ulangi. Saya mampu menekuk 50 kali. Paham ya? Paham ya maksud saya ya? Dan kalau saya mampu menekuk 50 kali. Maka tebal tumpuan kertas ini. Menjadi berapa tebal? Ayo. Silahkan ditulis. Boleh pakai meter. Boleh pakai sentimeter. Pakai meter aja nggak apa-apa. 500 meter. Atau 100 meter. Atau 20 meter. Atau 2 meter. Ayo. Dan. Silahkan ngawur. Tebal kertas. 50 kali lipat. Yes. Go. Saya yakin Anda bisa ngawur. 5 cm. Setengah meter. Terus. Terus. Ngawur itu. Go. Go. Terus. Ayo. Lebih. 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 5 cm itu segini loh. Ini lagi 5 kali ya. Saya tegak lagi 6 meter. Oh. Beli 1 meter. Kurang tebal. 100 meter. Kurang tebal. Nah. Kalau sudah 100 meter. 50 meter. Kurang tebal. Ayo. Oh. Pernah saya baca bisa jaraknya sampai ke bulan. Wah. Nah. Keren ya. Oke. Saya tunjukkan. Oke. Terus. Stop. Stop. Nggak apa-apa ya. Inilah datanya. Bukan hanya ke bulan. Bukan hanya ke bulan. Ini jarak bulan. Jarak kilometer. Jadi 79 kali jarak PP bumi bulan. Pulang pergi bumi bulan. Gila nggak? Gila nggak? Ini matematika. Itungannya gampang, Pak. Cuma ini, Pak. Ini rumusnya. Ini 20 kali libat. Berarti 2 pangan 50. Kali tebalnya kertas. Tebalnya kertas itu satu rem itu kan 2,5 cm. Satu rem itu isinya 500 meter. Jadi kalau Anda lihat ya. Anda lihat ya. Ini matematika ya. Teman-teman sekarang mulai. Aduh. Matematika mana? Pak Tanadi. Kikarpe. Opo. Ini adalah tebal kertas. tebal kertas itu adalah 2,5 cm dibagi 500. Betul ya? Nah, jumlah kertas tebalnya itu adalah 2 pangan 50. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah ini, Pak. 5,607 km. Jadi jarak bumi-bulan, bumi-bulan. Itu 79 kali pulang pergi. Itulah yang terjadi. Ini sebuah pembelajaran matematika yang menurut saya keren banget. Saya dulu pertama kali lihat ini saya nggak percaya. Saya ambil kertas, saya hitung sendiri, saya pakai kalkulator. Wah, ternyata bener. Jadi bisa bayangin nggak? Bumi sampai bulan, itu ternyata 50 kali doang kertas diteguk. Karena 2 pangkat 50. Nah, ini teman-teman harus sadar. Ternyata ilmunya itu juga compounding. Itu luar biasa. Nah, teman-teman. Kadang-kadang intuisi kita itu nggak tepat. Karena pikirku ya nggak mungkin lah tebalnya paling sak gedung. Tapi ini ternyata bisa sampai bulan. Statistik dan probabiliti. Nah, ini saya mulai. Nah, saya ada beberapa permainan. Tiga fungsi statistik, pengumpulan dan pengelolaan data, analisa data, dan interpretasi data. Ini teori lah Pak Tanahdi. Pengumpulan dan pengelompokan data dulu, katanya diambil, dikumpulkan. Analisa data, ini datanya apa? Lalu baru interpretasi data. Ini maksudnya apa dalam dunia nyata? Ini statistik yang gampang. Nah, ini aja dulu. Mana yang paling berbahaya? Yang paling banyak membunuh orang. Yang mana nomor dua, mana nomor tiga? Saya kembali ke kukuh deh. Kukuh, silahkan. Boleh memilih. Kejatuhan kelapa, apakah kena ada dimakan syark, atau tenggelam? Tenggelam di laut, tenggelam di kolam renang. Mana yang paling berbahaya, Kukuh? Banyak matinya. Ini ngaur nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ya, menurut saya yang hiu, Pak. Hiu nomor satu. Hiu yang paling berbahaya karena... Nomor dua siapa? Oke. Nomor dua, mungkin ini Pak, tenggelam, dan yang terakhir kejatuhan kelapa, Pak. Ya, oke. Lain. Satu orang lagi, siapa yang mau ngomong? Siapa, Pak? Ervina. Nanti kan sudah ditanyai Pak Tanadi. Ayo. Buka pintu, Pak. Sorry, boleh diulang pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya adalah, mana yang paling berbahaya, paling banyak membunuh orang setiap tahun dari ketiga situasi ini, yaitu kejatuhan kelapa, atau kena makan hiu, atau tenggelam? Tenggelam. Bagus. Benar. Yang kedua? Kejatuhan kelapa. Oh, keren. Ketiga? Baru hiu. Oh, kenapa bisa begitu? Padahal kuku bilang yang pertama hiu. Entah ya, Pak. Pure guessing. Ah, guessing. Oke, jawabannya angkanya begini. Perbandingannya itu jauh. Kalau kegelam itu 3500. Masa kuku bilang 10 setahun kalau kena makan hiu? Dibandingkan 3500. How big the error you can be? 150 orang meninggal kejatuhan kelapa setiap tahun. Jadi kelapa dengan ikan hiu itu 15 kali lebih banyak orang mati kena jatuhan kelapa. Tapi kalau orang berenang, waduh 3500. Super banyak. Super banyak. Ini kalau you get the number, itu menarik. Jadi orang itu kadang-kadang sangat salah. Tenggelam kelapa hiu. Bener, Stella. Kelapa tenggelam hiu. Gimana salah? Kelapa tenggelam serangan ikan hiu. Salah juga, Pak Mul. Oke. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Nah, ini lebih gampang. Tabraan mobil atau pesawat terbang? Silahkan. Bedanya berapa banyak? Ayo. Perbandingan saja. Berapa banyak? Bedanya. Lebih banyak mati kecelakaan mobil atau kecelakaan pesawat? Pasti kecelakaan mobil lah ya. Setiap negara beda, Pak? Enggak. Emang enggak. Tiap negara beda. Mobil dengan... Oke lah. Mobil pasti mobil ya. Tapi bedanya berapa banyak? Ini loh bedanya. 1.300.000 sama 500 orang. Bedanya berapa kali? Berapa kali? 1.000 kali. Bedanya. Bedanya jauh. Kenapa takut naik pesawat? Kan menarik. Pesawat itu paling aman. Saya punya teman enggak berani naik pesawat. Jadi ada dulu, kalau Anda pernah ingat zaman kuno sekali, di Jakarta, itu ada kalau mau beli voucher untuk asuransi naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Enggak boleh beli itu. Goplo kalau beli itu ya. Karena dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat. Jauh lebih aman daripada Anda dari bunderan HI naik mobil taksi pergi ke bandara. Itu jauh lebih kemungkinan mati daripada terbangnya. Itu bagaimana kita melihat statistik. Melihat statistik. Jadi bedanya cowau banget. Cowau banget. Kita teruskan. Nah ini menarik. Di dalam statistik, itu ada yang disebut data kualitatif. Kualitatif itu gajinya CEO tertinggi berapa. Bagaimana pendapat kawan-kawan akan program S2 Institut Asia? Bagus Pak? Kurang Pak? Itu kualitatif. Orangnya sedikit, tapi dalam. Tapi banyak data yang kuantitatif. Kuantitatif itu menurut pool sekarang, calon presiden siapa yang paling unggul? Apakah pool ini cukup dapat dipercaya? Nah ini menarik. Ya kan? Ya kan? Pool-pool pendapat itu apakah dapat dipercaya? pertanyaan siapa yang mau menjawab yang belum pernah. Jesse, Jesse Pertiwi. Silahkan. Ya Pak. Kalau pool kan biasanya beda lembaga survei, beda juga hasilnya ya? Ya. Nah jadi tergantung dari sebaran sampel yang digunakan sih Pak? Oke. Tergantung sebaran sampel yang dari lembaga survei. Oke. Nah ini menarik. Jawaban Jesse ini bagus banget. Tergantung cara Anda mengelakukan pool itu. Tetapi pemain pool yang benar, yang baik, yang jagoan, pasti benar. Karena mereka mengambil sampel yang pas. Nah ini. Ini saya tanjuk. Menurutnya gak bisa dipercaya. Nah ini Dinda bilang gak bisa dipercaya. Dinda kenapa gak bisa dipercaya? Silahkan Dinda. Tergantung kepentingan siapa yang bayar. Nah ini menarik. Dinda bilang tergantung kepentingan. Siapa yang bayar mau angkanya seperti apa. Ini tergantung mau dikeluarkan data seperti apa. Tapi bila mana yang mengambil data itu adalah perusahaan umum yang punya kredibilitas tinggi, lembaga survei yang punya kredibilitas tinggi, apakah bisa dipercaya Dinda? Kalau di Indonesia kayaknya belum deh Pak. Kayaknya belum. Kayak kompas gitu misalkan. Misalkan saya ngawur aja ya. Kompas bikin gitu ya. Itu independen survei dan dia menunjukkan berapa N-nya, berapa nilainya, berapa orangnya diambil di mana. Dinda juga gak bisa percaya ya. Kalau udah ada data itu sih bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah ini menarik. Sekarang saya lempar dulu pertanyaan berikutnya. Nah quick count, quick count ketika pemilu, ketika pemilu, apakah bisa dipercaya? Dinda, saya kembali. Enggak juga. Nah ini. Ini kalau teman-teman sudah lulus S2, jawabannya harus lebih cantik ya. Maaf ini. Kalau lembaga surveinya kredibel, sangat akurat. Jadi kalau lembaga survei itu bilang, ini N-nya sekian, lalu datanya distribusinya sekian, pengambilannya seperti apa, dia kredibel. Jadi apakah itu perusahaan survei yang kredibel? Itu akurasinya super tinggi. Super tinggi. Ini teman-teman terutama karena sudah S2 ya, harus paham itu. Kalau, jadi pada satu tahun pernah quick count, semua bilang angkanya kurang lebih sekian, satu quick count, angkanya jomplang. Dan quick count yang jomplang ini, kalau Anda cari siapa orang yang mengadakan survei itu, datanya nggak jelas. tapi yang lain semua begini dan akurat banget. Nah, saya ingin cerita ini. Ini true story-nya. Waktu itu Jokowi menang dengan sangat tinggi. Di antara sekian banyak surveiur, semua mengatakan menang, dan di sana disebut ada errornya berapa persen. Kalau dia bilang errornya 2 persen, berarti kalau satunya menangnya 51 banding 49, bisa salah, bisa kebalik. Tapi kalau errornya 2 persen, di mana satunya 70, satunya 30, atau satunya bedanya jauh banget, atau satunya 62, satunya 38, sudah pasti benar. Karena satu kejadian pada saat itu, saya survei dari lembaga baru belum bisa dipercaya. Iya, tapi kalau lembaga itu lembaga yang sudah lama, dan survei company yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, dengan jumlah N, jumlah segala orang-orangnya benar, sangat-sangat akurat. Sangat akurat. Nanti Anda bisa lihat, bedanya antara hasil survei quick count dengan real count-nya. Bedanya nggak akan jauh. Setengah persen, satu persen, anak-anak nggak ada. Sehingga pada saat terjadi, saya itu bilang, selamat ya kepada Pak Jokowi yang dinyatakan menang berdasarkan quick count. Saya nggak nulis menang benar ya. Menang berdasarkan quick count. Menurut saya itu kemungkinannya pasti bagus. Semoga Indonesia semakin maju. Saya tulis di Facebook waktu itu. Mungkin 8 tahun lalu, saya lupa. 9 tahun lalu. Dan banyak yang maki-maki. Bapak ini mana ngerti, kan baru quick count. Bahkan ada satu petinggi hebat, petinggi-petinggi langit bilang, itu kan baru quick count, bisa salah. Kalau 49-51 bisa salah. Tapi kalau 60-40, nggak bisa salah. Nggak bisa salah. Jadi teman-teman, apalagi sekarang sudah S2 ya. Kalau lain kali kelihatan kasus seperti itu, harus tahu ya, dilihat dulu, ini lembaga risetnya siapa. N-nya berapa. Waktu saya baca N-nya itu, itu sudah 10 kali keharusan. Jadi kalau seharusnya jumlah sekian, ini sudah 10 kalinya. Berarti akurasinya sudah super tinggi. Sebentar, saya rem dulu. Siapa yang mau menjelaskan ke saya quick count itu bagaimana cara melihatnya? Silahkan. Dinda, Nek. Tadi sudah saya tanyain balik-balik. Kira-kira apa cara melakukan quick count? Iya, Pak. Mungkin memang sudah ada yang ditugaskan untuk di setiap TPS, begitu mendapatkan hasil akhir, dia langsung laporan by phone atau by WA. Jadi berjalan tuh mulai dari Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, akhirnya pada di pukul berapa tuh? Biasanya di pukul 15 ya, jam 3 sore itu rata-rata data sudah mulai stabil. Jadi ada perwakilan yang memang ditugaskan di TPS untuk segera melaporkan. Nah, caranya gini. Dinda sudah jawabannya benar, tapi ada satu elemen yang kurang. Jadi saya kasih gambar kertas ya. Misalkan, saya jelaskan, misalkan TPS itu ada, TPS ya, ada 10 ribu. Sini ada 3 ribu, 2 ribu, sini ada berapa, di tiap daerah banyak. Nah, quick count itu, dia menghitung berdasarkan probability bahwa kalau kamu di Aceh dibandingkan Jakarta, itu kan penduduknya bedanya berapa, karakternya berapa. Maka di Aceh dari 300 TPS, dia cuma ambil 3. Di Jakarta, yang ada seribu TPS, dia ambil 10. Jadi sudah perbandingannya nyata. Lokasi A yang banyak muslimnya, dia ambil berapa. Lokasi B yang banyak kristennya, dia ambil berapa. Jadi itu sudah dihitung berapa titik di setiap tempat. Jadi nggak boleh kebanyakan data dari Sumatera. Nggak boleh juga kebanyakan data dari Bali. Berdasarkan perbandingan yang tepat. Jadi perbandingannya berapa persen, berapa persen, diambil datanya. Jadi misalkan di sini datanya sudah keluar semua, nggak boleh diambil. Dia harus mengambil dari tempat yang berbeda, sejumlah yang dibutuhkan. Di sini berapa, di sini berapa. Sehingga ketika semua dari seluruh Indonesia diambil, itu dia ngambilnya sekian persen secara rata, seluruh Indonesia. Jadi Kalimantan terwakili, Sulawesi terwakili, Irian terwakili. Kalau di Irian pemilihnya cuma sedikit, cuma ada, katakanlah cuma ada 20 TPS, mungkin cuma diambil satu perbandingan saja. Ini caranya. Dengan cara begitu, sebenarnya quick count itu sangat akurat. Apalagi kalau N-nya sudah sangat tinggi. Itu akan akurat banget. Oke, saya rem dulu. Ada pertanyaan? Saya rem dulu. Karena sebentar lagi saya akan melakukan survei. Tolong di klik ini untuk dilihat. Sebentar, ada satu yang penting. Jadi kalau teman-teman sudah lihat, sudah mulai mengisi. Jadi isi namanya dulu, nama Anda. Terus yang kedua itu jurusan Anda saat ini. dibagi tiga, bisnis eksekutif pendidikan, atau eksekutif bisnis, atau alumni dan tamu. Karena banyak alumni dan tamu. Sesudah itu, saya tanya usia Anda berapa? Pak Tanah di 63. Kurang lebih saja, enggak apa-apa. Anda di kota mana? Di mana Anda mengambil S1? Boleh dinamakan kampus, atau lebih gampang di Surabaya, atau kampus juga boleh ITS, atau Asia, atau apa. Nah, ini yang penting. Ini yang penting banget ya. Apakah Anda akan merekomendasikan MM Institut Asia untuk teman Anda yang ingin mengambil S2? Ini penting banget. Sorry ya, slow sedikit ya. Nah, angkanya 1 sampai 10. Artinya apa? Artinya kalau 10 itu, saya sangat merekomendasikan, saya teleponkan, saya kenalkan saya itu 10. Kalau 9, ya Pak, saya sangat merekomendasikan Pak. Kalau 8, ya saya rekomen lah Pak. Kalau 7, ya kadang iya, kadang enggak Pak. Kalau 6, ya kalau kebetulan aja Pak. Kalau 5, ya enggak lah Pak, jangan lah Pak, biar kuliah tempat lain. Kalau 4, sangat jelek Pak. Dan seterusnya. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting. Number one, tolong dipikir dengan baik. Antara 1 sampai 10. Ini sorry ya, saya ulangi lagi. Sudah ya, semua dapat ya. Data ini tidak keluar. Data ini survei saya, yang membaca hanya saya dan asisten saya. Tidak kembali ke kampus. Tidak kembali ke kampus. Jadi, jangan khawatir ada yang mengecing Anda karena menulisnya enggak enak. Lalu, di mana Anda mendapat informasi S2? Diketik aja. Jadi, misalkan diberitahu teman atau dari informasi apa, mengapa Anda tertarik bergabung dengan S2 Asia? Yang lalu ya, waktu bergabung. Lalu yang berikutnya, menurut Anda, manfaat mata kuliahnya bagus enggak? Kalau 5, bagus. Kalau 4, kurang. 3 biasa, 2 jelek, 1 super jelek. Menurut Anda, pengajaran, pengajaran itu sistem belajar-mengajar ya, bisa dosennya, bisa sumnya, bisa segala macem. 1 sampai 5 gimana? Nah, lalu pertanyaan berikutnya, mata kuliah mana yang paling Anda sukai dan mengapa? Nah, ini penting buat saya. Jadi, bisa dilihat di WA grup Anda, mata kuliahnya misalkan bisnis. Kenapa? karena praktikal atau pendidikan, karena menarik. Ini mata kuliah yang tidak disukai apa dan mengapa? Bisa saja, bisnis, bosan Pak, enggak ngerti bisnis. Misalkan. Lalu, siapa dosen yang paling Anda sukai dan siapa dosen yang paling tidak Anda sukai? Nah, ini menarik. Karena kami sangat bergantung pada ini. Jadi, saya minta teman-teman paling tidak memberi 3 nama yang paling disukai, bisa 4, dan 3 nama yang paling tidak disukai, bisa 4. Nah, nama dosen dan nama mata kuliah sudah saya kirimkan di kelompok masing-masing. Di dalam grup masing-masing. Saya minta tolong. Ini 10 menit, saya minta tolong. Sesudah itu, yang terakhir adalah masukkan untuk Pak Tanadi untuk memperbaiki S2. Jadi, sekali lagi, cartan ini tidak masuk ke dosen siapapun, masuk ke Pak Tanadi. Jadi, Anda boleh menulis, saya enggak suka, saya enggak suka, butirnya itu galak. Misalkan, butirnya enggak galak. Dan itu tidak akan sampai ke sana. Jadi, akan kembali ke saya. Ini adalah survei Pak Tanadi secara statistik. Saya ingin dapat angkanya. Oke, saya kira saya jalan saja ya. Terima kasih. Bagi 1, 2 yang ketinggalan, nanti bisa menyusuh. Nah, teman-teman, saya ingin mengajarkan satu data yang ini. Ini disebut NPS, Net Promoter Score. Net Promoter Score. Oke, saya ingin stop sharing dulu. Ada yang tahu enggak NPS itu apa? Net Promoter Score. Yang tadi ada, cek di nomor paling atas. Nilainya 1 sampai 10. Siapa yang tahu? Nah, Prakti silakan suaranya saja. Ya Pak, maaf tidak open, kami masih di jalan Pak Tanadi. Silakan. Yang saya tahu, kalau Net Promoter Score itu, kita mengukur bagaimana orang tersebut merekomendasikan perusahaan kita atau usaha kita. Very good. Jadi bisa kita nilai apakah dia akan merekomendasikan, tidak merekomendasikan, seperti itu. Jadi seandainya Anda pergi ke Prodia, pereksa darah, sudah selesai, ditanyain. Apakah Anda merekomendasikan Prodia kepada kawan Anda yang mau pereksa darah? Angka 1 sampai 10, nilainya berapa? Nah, ini menarik. Bagus, bagus. Tapi memang belum semua sih Pak. Kita biasanya pilih juga, enggak semua pelanggan yang datang. Yes. Hasilnya berapa, Prodia? Beda-beda Pak, tergantung cabangnya. Rata-rata sih, kalau saya lihat ada di angka 7 sampai 8 Pak. Nah, itu problemnya. Jadi saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan sekarang. Ini statistik ya. Terima kasih. Jadi seandainya ada 100 orang pergi ke Prodia. 100 orang ya. Yang saya tes. 100 orang yang saya cek. Yang saya tes dengan promotor skor ini. Tapi coba sebutkan ada berapa yang memberi angka 9 atau 10. Coba. Berapa? Ngawur aja. Dari 100 orang, berapa yang memberi angka 9 atau 10? Dari 100 ya Pak? Ya. Kira-kira 40. 40. Jadi di sini ada 40 ya. 40 orang. Iya. Kelihatan ya. Lalu ada berapa yang dari 100 ya. Dari 100 ya. Ada berapa yang memberi angka 7 atau 8? Biasanya sekitar 55 sampai 56 gitu Pak. 55 atau 56? Dari 100 ya? Dari 100 ya. Dari 100. Anda cukup bagus ini. Bisa tahu begitu. Keren. Saya tulis aja 55 ya. 55 ya. Berarti dari yang memberi angka 1 sampai 6 1 sampai 6 saya ambil warna lain ya. Berarti ada berapa orang? Sekitar 5. Sekitar 5. Bagus. Anda keren. Anda keren. Berarti Anda betul-betul ngerti dan sudah menjalankan. Makan net promotor skornya itu berapa? Cara menghitungnya adalah angka 40 itu yang paling biru yang kanan dipotongkan sama yang merah. Berarti NPS-nya. NPS-nya. Berarti NPS-nya. Jadi net promotor skornya itu adalah 40 di minus 5. Jadi yang 40 di minus 5 dalam persentase. Dalam persentase. Jadi ini adalah 35 persen. jadi net promotor skornya ke tempat Anda itu 35 persen. Oke ya. Nah ini menarik nih. Menarik. Menariknya itu gini. Teori di belakang ini bilang begini ya. 35 ini oke tapi enggak bagus banget loh ya. Jadi bilang gini. Ini saya clear dulu ya. Saya clear ya. Tapi tahu ya NPS-nya 35 ya. Jadi dia bilang gini loh. Saya pakai ini aja. Saya pakai warna lain aja. Saya pakai warna lain aja. dia bilang gini ya. Orang-orang yang di sini itu akan merekomendasikan layanan Anda. Orang-orang yang di sini itu happy tapi enggak merekomendasikan. Ya oke lah. Bagus Pak. Kalau tanya inya Pak. Kalau enggak enggak merekomendasikan. Orang-orang yang di sini menjelekkan Anda. Kalau nilai Anda 35 berarti kebanyakan orang menganggap bagus tapi bukan sangat merekomendasikan. Maka bisnis Anda stagnan. Anda akan melonjak. Kalau bisnis Anda melonjak. Kalau Anda net promotor score 9-10-nya ini ada 70 atau 85 persen. Lalu sisanya pasifnya 15 persen. Yang bawah 0. Maka Anda akan grow. Jadi ini teman-teman di sekolahan. Boleh nyoba. Jadi bilang gini kepada orang tua murid atau kepada murid ya. Kalau Anda punya tetangga yang baru pindah masuk ke kota ini. Apakah Anda merekomendasikan sekolah kita? Angkanya 1-10. 9-10 ini sangat merekomendasikan. Saya ajak kalau perlu saya antar. 78 ini oke. Bagus lah. Tapi enggak terlalu memaksa orang untuk ikut kita. Kalau 1-6 janganlah kalau misalnya di kampus sekolah lain aja. Itu begitu. Jadi ini penting banget. Satu angka ini saya ingin tahu. Jadi tadi yang saya minta teman-teman menghitung adalah seberapa besar net promotor skornya kita di S2 ini. Kalau itu bisa sampai angkanya Apple yang paling gede net NPS. Orang Apple itu gila Apple. Orang Apple. Apple ini NPS-nya di atas 90%. Jadi hampir 90% dari orang itu mengasih nilai 9 atau 10. Kalau NPS Anda tinggi itu berarti harga naik orang tetap mau. Bisnis Anda akan bertumbuh terus. Jadi Anda cuma perlu melakukan satu pertanyaan saja. Ya ini Apakah Anda merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain yang butuh? Dan ini powerful banget. Ini NPS ini powerful banget. Dan dipakai di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. kalau rekomendasi itu 1 sampai 10. Ada banyak yang ngasih 6 kan? Ada 7, ada 8. Tak biarin. Tapi kalau ada orang yang ngasih angka 1, 2, atau 3. Ini berarti kan hancur banget ya. Saya telpon orang itu. Cara telponnya hati-hati. Jangan bilang, Pak, kenapa Bapak ngasih angka 3? Bukan begitu. Cara telponnya begini. Bapak, kami menelpon secara random kepada mahasiswa, kepada orang tua siswa yang melakukan, yang kami lakukan survei. Maaf ya, Pak. Bisa minta waktunya 2 menit saja. Bapak, terhadap kami puas atau tidak? Pasti dia ngomong, saya itu enggak puas karena gini, gini, kamu tahu enggak gini. Nah, tujuannya gini. Kamu hanya mencari yang nilainya 1 sampai 3. Dan itu kalau 100 orang yang melakukan paling yang enggak puas 2. Tapi dari kondisi 2 itu kamu tahu sebetulnya problem di tempatmu itu apa. Karena 2 orang ini biasanya ekstrim cerewet, ekstrim bawel. Dan kamu tahu, oh ternyata orang ini penyakitnya gini. Jadi, apa yang dilakukan waktu itu di Astra Honda, salah satu tim teman-teman Astra Honda Motor, servis itu dikasih layanan, kayak tadi, rekomendasi 1 sampai 10. Dia enggak nyari yang 10, dia enggak nyari yang 9, dia enggak nyari yang 8, enggak nyari 7, enggak nyari 6, enggak nyari 5. Yang 1 sampai 3 nilainya, itu 1 hari dari 100 orang, paling cuma ada 1, atau 2. Itu yang diuber, tanyai kenapa. Tapi nanyaannya bukan Jaisa, kamu kenapa ngasih nilai 1? Satu-satunya loh, sehari ini kamu. Cara nanya Jaisa, kami kebetulan sedang meng-review dan menilpun banyak klien, salah satunya kebetulan Jaisa karena secara random kami pilih. Maaf Jaisa, boleh saya tanya. Kemarin membetulkan sepeda motor di tempat kami. Jaisa gimana? Puas atau tidak? Pura-pura enggak tahu datanya. Wah, itu Pak, saya enggak puas banget. Kenapa? Gali, siapa yang salah dan lain-lain. Udah, terima kasih Jaisa, nanti saya cek lagi. Yang lain, terima kasih sudah memberikan waktu buat kami, tak tuntut cekrek. Tapi yang tak telpun semua yang ngasih angka 1, 2, 3. Karena orang itu adalah orang yang super enggak puas sama saya. Itu yang saya periksa. Karena orang yang ngasih nilai 6 atau 7 atau 8, kan paling, ya oke lah Pak, percuma. Enggak usah kamu kejar. Kira-kira gitu. Itu menarik. Boleh dicoba. Oke, kita sama-sama bermain ya. Ini statistik semua. Namanya compound effect. Nah, ini aja. Case ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya ceritakan dulu, baru Anda pikir. Ada kontrak kerja. Oke ya, kontrak kerja paham ya. Selama 2 tahun. Jadi Anda dikontrak sama sebuah perusahaan selama 2 tahun. Oke ya, 2 tahun ya. 24 bulan doang. Anda disuruh milih nih. Jaisah, Anda punya pilihan. Anda mau gaji sebulan 10 juta. Jadi Anda bisa hitung untuk 10 juta. Ada gaji bulan ke-13 lagi, tambahan bonus. Oke ya. Selama 2 tahun. Berarti Anda dapat duit, kan bisa jelas ya. 10 juta, 10 juta, 10 juta, selama 2 tahun. Atau, Jaisah punya gaji 10 ribu bulan pertama. 10 ribu rupiah. Tapi bulan kedua, 20 ribu. Bulan ketiga, gajinya 2x 20 ribu. 40 ribu. Paham ya? Gaji bulan berikutnya 80 ribu. Paham ya? Gaji bulan berikutnya 160 ribu. Sesudahnya 320 ribu. Selama 2 tahun. Setelah itu kontraknya habis. Jaisah milih gaji semua di chat nih. Anda milih yang 10 ribu apa yang 10 juta? Silahkan. Boleh diketik. 10 ribu sebulan awalnya, kali-kali 2 lipat terus. Atau yang 10 juta? Itu 10 ribu akan terus sampai 2 tahun kelipatannya ya Pak? Yes. Jadi habis 360, 20 berarti menjadi 640. Jadi apa yang saya berikan kepada Anda, hanya 2 tahun bukan sampai berapa tahun. Ini sudah ada angkanya. Jadi pada bulan ke-6 Anda dapat 320 ribu sebulan itu. Sedangkan yang lain 10 juta. Bulan ke-7 berapa? 640. Betul ya? Bulan ke-7 640. Milih yang mana? Kalau 10 juta, 10 juta terus. 10 ribu. Tulis aja diketik. Kita lihat berapa yang milih 10 ribu siapa yang berapa yang milih 10 juta. Pertanyaan saya kenapa Anda milih 10 ribu? Anda ya? Kalau menurut Anda 10 ribu x 2 20 ribu x 2 40 ribu pada akhir bulan ke-24 kira-kira angkanya berapa? Kira-kira aja? Nah itu ada yang nulis 480 juta. Oh banyak banget gitu ya. Teman-teman lihat ya. Keren banget ini. Pada bulan ke-12 itu sudah 20 juta. 20 ribu 40 ribu x 40 ribu lagi. Jadi terus gitu ya Pak ya? Yes. Pada bulan ke-18 sudah 1 miliar. Pada bulan ke-24 sudah 83 miliar. Gila ya? 10 ribu itu kalau lipat 2 sampai 24 bulan sudah 83 miliar. Saya kasih cerita ya. Saya kasih cerita ya. Jadi kalau Anda milih diantara 2 pilihan ini teman Anda milih 10 juta kamu milih 10 ribu. Kamu bilang ah nanti lipat banyak. Bulan ke-2 kamu 20 ribu. Bulan ke-3 kamu 40 ribu. Istri mulai marah-marah. Pak, sudah kerja 3 bulan masa gajinya 40 ribu. Nanti lah nanti akan banyak. Bulan ke-5 80 ribu. Bulan ke-6 160 ribu. Bulan ke-7 bulan ke-6 600 ini bulan ke-7 masih 640. Istrimu marah-marah. Papi ini kerja nggak mau duit ya? Sampai bulan ke-10 kamu bilang loh mam sekarang sudah 5 juta. Bulan ke-11 ini 10 juta lagi. Kamu bilang aku sudah 10 juta. Istrimu masih marah-marah. Suamimu marah-marah lagi. Sekarang 10 juta. Apa? Dari dulu 10 ribu. Dia tidak pernah sadar bahwa bulan ke-24 itu dapatnya 83 miliar. Tidak pernah mikir itu. Ini menarik. Menurut saya menarik. Jadi kita itu kadang-kadang nggak bisa ngitung kalau eksponensial. Ini saya jelaskan. Ini seminar saya. Nanti saya berikan slide-nya. Jadi ini adalah seminar yang bilang sukses itu bukan karena sebuah tindakan saja. sukses itu datang bukan dari dentuman besar tapi kerja kecil yang membosankan tidak seksi melelahkan dan dikejar terus 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 dengan benar. Contohnya ya ini. Jadi bukan berarti kita gajinya 10 ribu terus 10 ribu terus tapi naik-naiknya lipat-lipatnya banter. Sukses itu bukan langsung dapat satu gitu tapi dijalankan terus-menerus. Kompon efek. Keputusan kecil yang benar cerdas dan konsisten tanpa mengenal lelah dan waktu tiba-tiba hasilnya menjadi luar biasa setelah sekian lama. Inilah cerita tentang kompaun efek yang menurut saya cukup bagus. Nanti saya sharekan file-nya. Teman-teman silahkan video on bagi yang sudah hadir. Terima kasih. Ervina satu pertanyaan. Kenapa kalau Anda punya anak maaf ya atau saudara atau diri Anda kok mau menyekolahkan anak Anda sampai S2 padahal Bill Gates itu tidak lulus S1 jadi kaya padahal Steve Jobs itu tidak lulus S1 jadi kaya padahal siapa lagi ya Bill Gates Steve Jobs terus banyaklah orang kaya yang tidak lulus S2 S1 tapi kaya raya tapi kenapa kok Anda tetap ingin menyekolahkan diri Anda atau anak Anda sampai S2 silahkan Ervina cerita jujur ya Pak S2 ini sebenarnya kami disekolahkan kembali oleh pimpinan begitu nah sesungguh-sungguhnya selama beberapa tahun terakhir kok kayaknya saya punya feeling-feeling bahwa somehow sooner or later saya tidak bisa menghindari ini begitu tetapi waktu itu memang alasannya banyak ya Pak karena A, B, C begitu terus terakhir pandemi nah tetapi ketika memang ditawarkan S2 di Asia ini karena memang dengar fully online jadi ya akhirnya kami memutuskan oke gitu oke pertanyaan saya sebetulnya bukan itu maksudnya jadi pertanyaan saya berkaitan dengan statistik tapi gak apa-apa ya yuk silahkan good answer terima kasih Ervin yuk silahkan kalau menurut saya alasan harus melanjutkan pendidikan sampai tinggi itu karena probabilitas orang-orang seperti Bill Gates itu tidak banyak Pak ini ya kenapa Anda menyekolahkan anak sampai kuliah ataupun S2 oke ini pertanyaan yang menarik karena nah ini menarik ini jawaban Yayu bagus banget terima kasih Yayu karena secara probabilitas orang yang lulusannya cuma SMA atau tidak lulus S1 dan bisa sukses besar itu gak banyak ya oke ya sedangkan kalau kamu lulus sampai S2 kemungkinan kamu kelaparan sangat kecil pasti dapat kerjaan walaupun gak jajinya besar tetap dapat pekerjaan oke ya jadi kalau ada seribu orang lulusan S2 maka kemungkinan 975 itu dapat kerjaan yang cukup layak semua tapi kalau ada seribu orang yang drop out dari gak lulus S1 kemungkinan yang kelaparan itu bisa separuh atau lebih itu jadi teori kemungkinan ini yang disebut dengan teori kemungkinan ya dan sering orang bilang itu bilang gini ala anak temenku gak sekolah loh kayak raya tapi yang kayak temenmu kayak raya gak sekolah itu cuma sedikit kebanyakan gak sekolah dan melarat maaf jadi ini contoh jadi kita bermain dengan sebuah kemungkinan teori kemungkinan jadi ini jawaban di ini juga bagus ya tuntutan zaman pak pendidikan tinggi membuat kita menjadi istimewa Minar kasih komen dong Minar silahkan ayo suaranya halo pak selamat malam selamat malam menurut saya baik-baik pak sehat memang betul ya pak seperti ibu tadi bilang ya itu kan probabilitinya very small sangat kecil itu pasti inventors yang bisa kayak begitu dan orang yang yang istimewa lah ya pak tapi kalau menurut saya di community yang kalau misalnya kita lulusan S2 gitu ya pak pasti kita lebih diistimewakan orang juga akan lebih mendengarkan perkataan kita jadi menurut saya apalagi di era yang sekarang kita masih bisa lebih bersaing lah itu teorinya disebut inflasi gelar dulu gelar itu S1 udah bagus sekarang S1 saya minta maaf nih ya anak sopir saya S1 gitu ya anak satpam saya S1 lalu kamu bersaingnya gimana harus S2 gitu sekarang pun teman-teman udah mulai nyari S3 yuk nyari S3 yuk gitu ya karena persaingan makin lama makin tajam sehingga kemenangan yang tipis pun membuat Anda jauh lebih baik daripada orang lain ya thank you Minar good answer jadi intinya jawabannya adalah karena secara statistik orang yang kuliah mendapatkan kemungkinan kerja yang lebih baik daripada yang tidak kuliah nah ini ada yang namanya Min nilai rata-rata ya atau Mode nilai yang paling sering muncul atau Median nilai tengah dan ada Standard Deviation Standard Deviation dan Relative Frequency jadi nanti kalau mainan statistik yang real mungkin minggu-minggu depan Anda akan bermain ini nah ini Normal Distribution Curve ya Normal Distribution Curve ini modelnya selalu tengahnya besar kirinya kecil gitu ya tapi saya ingin menunjukkan satu angka aja kita berdebat ya wanita usianya lima tahun lebih panjang daripada laki-laki secara umum dalam asuransi beda premi ya apakah ini benar ini menanya family horse ya menarik nih ya ayo menurut teman-teman benar enggak sih orang-orang wanita itu usianya lebih panjang dari laki-laki secara umum lima tahun lebih panjang benar enggak kalau benar kenapa kalau menikah kalau laki-laki yang lebih tua harusnya kan yang perempuan lebih tua ya supaya matinya bareng tapi menarik kenapa beda ini ini bukan bukan orang bukan orang ngawur loh ya bahwa usia wanita itu betul lima tahun lebih tua meninggalnya secara average jadi ada seribu orang wanita dan seribu orang lelaki matinya tahunnya berapa di rata-rata beda lima tahun true saya selalu berdebat dengan istri saya kalau dia enggak terima saya bilang begini laki-laki itu secara matematika lebih baik daripada wanita wanita itu secara bahasa language lebih baik daripada laki-laki jadi tes di Amerika tes angkanya rata-rata diambil 10 ribu wanita dan 10 ribu laki-laki lalu average-nya di compare kalau matematika betul laki-laki lebih tinggi kalau bahasa betul perempuan lebih tinggi itu benar itu bukan ngawur tapi orang bilang oh enggak lah buktinya itu ibu Sri Mulyani itu matematikanya bagus iya ibu Sri Mulyani itu ya ibu muda ini contoh ya laki-laki kamu lihat ada yang matematika enggak bisa ada tapi hati-hati statistik itu adalah banyak data enggak bisa ngawur cuma ngomong satu orang aja orang satu itu matematikanya pintar loh iya yang satu itu yang pintar yang lain goblok kurang lebihnya maaf ya bahasanya tapi itulah statistik menarik menarik ini Yovita bilang karena perilaku dan gaya hidup laki-laki rata-rata lebih rentan Pak Tanadi merokok dan minum alkohol tidak tidak itu Yovita itu tidak itu di negara-negara berkembang atau negara-negara yang matang dimana lelaki dan wanita sama-sama merokoknya tetap yang wanita lebih panjang umurnya ini ini bahaya ini ini kalau Yovita bilang begitu itu berarti dia menebaknya begitu feeling saya gara-gara itu which is not true nah wanita cenderung lebih cermat dalam menjaga kesehatan mereka dibandingkan pria iya kalau yang seperti itu tapi tidak selalu pada wanita-wanita yang di negara terbelakang yang tidak memikirkan kesehatan juga umurnya lebih panjang hormon gak sih Pak enggak bukan memang genetik ini wanita lebih lebih secara umum secara umum sekali lagi contohnya laki-laki itu lebih kuat dari wanita kalau mengangkat sesuatu enggak mesti Pak itu teman saya perempuan itu memenang jago angkat besi paling kuat iya dia tapi secara rata-rata seribu orang itu penting dalam statistik itu penting untuk memahami untuk memahami berapa banyak datamu kadang-kadang orang memberikan sebuah data yang kamu enggak ngerti maksudnya contoh begini Pak orang itu kaya banget gajinya 100 juta sebulan 100 juta sebulan itu dimana orang lain berapa keadanya seperti apa enggak mesti itu bagus karena komparison orang lain kalau kamu gajinya 100 juta kamu bilang bagus bagus bukan jelek tapi di negara maju ya itu medium bukan penting banget tergantung pembandingnya siapa lalu sering orang memberi data yang kita enggak paham jadi misalkan aduh Pak kamu tahu gulanya itu 2 sendok lebih banyak daripada biasanya 2 sendok lebih banyak dari berapa kalau asalnya 2 sendok jadi 4 sendok itu banyak tapi kalau asalnya 800 sendok tambah 2 sendok enggak beda enggak beda ini contoh jadi kita harus melihat data itu dengan lebih jernih apalagi teman-teman sudah S2 secara insurans jadi kalau Anda ikut insurans memang beda kalau Anda laki-laki pada usia yang sama dengan perempuan preminya laki-laki lebih mahal kenapa? karena kemungkinan matinya lebih tinggi ini contoh ini yang menarik kita lihat data lain hati-hati terhadap outlier jadi hati-hati terhadap data yang satu nyempal yang tadi saya cerita rata-rata contoh yang gampang ini juga saya sering berjumpa dengan istri kalau Anda nyetir mobil laki-laki itu lebih baik nyetirnya daripada perempuan kenapa? spesial spesial itu ruang itu laki-laki lebih gampang sehingga kalau parkir mundur laki-laki lebih bagus tapi kalau Anda bilang lupa tapi teman saya itu wanita jadi sopir taksi dan bagus iya dia bagus tidak semua perempuan bagus itu hati-hati kembali hati-hati terhadap data yang nyempal data yang nyempal saya kasih sebuah data yang mainan yang lucu jadi ada sebuah sekolah high school yang rata-rata penghasilan orang itu setelah lulus tingginya luar biasa se-amerika paling tinggi rata-rata ya lulusan angkatan tahun itu secara rata-rata kenapa? karena ada satu Bill Gates ada satu Bill Gates yang super kaya yang lain miskin semua jadi ya rata-ratanya naik tidak karung-karungan karena adanya Bill Gates karena melihat rata-rata katakanlah muridnya ada 100 ada Bill Gates satu Bill Gates satu ini sudah puluhan ribu kali lebih kaya daripada yang lain sehingga semua dijumlakan dibagi 100 nilainya godeh banget itu melihat rata-rata tapi kalau melihat median median itu adalah yang paling tinggi gajinya Bill Gates sama yang paling rendah dia ngambil yang tengah-tengah angkanya angkanya pasti kecil karena angkanya kecil-kecil 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 cuma ambil Gates yang hilang kalau diambil rata-rata jadi gede tapi kalau diambil titik tengah di orang paling ini gajinya kecil juga atasnya juga kecil bawahnya juga kecil hanya satu tok yang gede ini contoh maka kita ketika melihat angka statistik harus hati-hati bisa nakalan bisa bohong karena Anda tidak memahami data di belakang itu ini penting penting banget jadi Anda bisa lihat itu ini contohnya karena Bill Gates itu paling kaya nah ini Anda tahu kalau yang namanya mainan Chinese game main kopyoan tiga dadu saya dulu suka mainan ini ini mainan hitungannya pakai probability ini kalau dilihat kemungkinan jumlah tiga dadunya itu adalah tiga satu 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 kemungkinannya cuma 0,5% ini main dadu ini pakai data berapa persen tiga angkanya satu kalau angkanya empat berarti ada tiga berarti satu satu dua nah ini satu persen tapi angka sembilan tinggi banget karena sembilan itu bisa tiga 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 bisa tiga empat dan dua bisa juga enam satu dan dua kemungkinannya kemungkinan terbesar adalah kalau keluar angka sepuluh dan sebelas kalau angkanya 18 berarti dadunya harus 6-6 kemungkinannya kecil lagi nah ini contoh nah ini di dalam bermain itu dadu itu menangkalannya itu dihitung sehingga di dalam permainan teorinya orang bermain poker atau bermain judi judi itu semua statistik judi itu semua statistik isinya judi itu statistik maka kalau di dalam permainan judi kalau dilihat maka kalau Anda lihat ini kemungkinannya jadi Anda bisa bermain dengan angka ini semua angka yang di sebelah kanan ini kalau angkanya berarti 75 berarti kalau Anda bermain 100 kali menang kalah menang kalah menang kalah menang kalah menang kalah menang kalah menang 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 pada akhirnya duit 100 ini 175 karena lebih banyak kalahnya daripada menangnya secara statistik ini salah satu permainan yang paling jelek jadi dalam permainan itu tiga dadu ini punya China kopiok itu paling jelek kalau paling bagus itu bakarat jadi kalau mau tahu itu pemungkinannya bandar menangnya tipis banget secara probability terus Anda mungkin pernah dengar orang bilang Pak orang itu bisa membaca jumlah kartu kartu counting ini kartu jadi orang bisa tahu kartu yang sudah dikeluar itu apa saja dan bisa nambah tidak main 21 ternyata bisa melakukan dulu filmnya ada kartu counting blackjack ternyata kamu mampu menghitung berapa banyak kartu yang sudah keluar apa saja cuma membuat kamu lebih menang 2,5% kemungkinan menang jadi bukannya kamu bisa kartu counting terus kamu menang terus tidak gitu semua permainan judi itu adalah statistik cara menghitung statistik kemungkinan kamu beli buku di Amazon statistik juga jadi orang yang biasanya beli buku A bisa beli buku B itu kan dulu gampang ya tapi makin lama makin canggih AI-nya AI itu berdasarkan apa statistik data contoh kalau kamu beli buku tentang masak dikasihin buku tentang belu rambut karena kemungkinan besar kamu perempuan dulu ya gitu tapi kadang-kadang bisa salah karena mungkin kamu memasak itu membelikan barang makanan masak tapi kamu tidak masak sendiri dan kamu laki bisa begitu contoh jadi data AI itu semakin lama semakin canggih semakin lama semakin canggih semakin lama semakin canggih dari mana ya dari statistik dari data statistik ini contoh ya jadi sebetulnya statistik ini powerful banget dalam kehidupan sehari-hari kita berikutnya nah ada yang disebut dengan korelasi nah ini menarik ya korelasi beda dengan kausalitas nah ini ya ya orang yang makan es krim Anda lihat gemuk apakah makan es krim mengakibatkan orang gemuk pertanyaan bisa iya bisa enggak bisa iya bisa enggak sekarang saya contoh yang lebih menarik di Jakarta semua orang kaya naik BMW maka saya kalau mau kaya saya harus naik BMW nanti saya jadi kaya enggak betul apa enggak enggak karena ini sebenarnya korelasi bukan kausalitas bukan karena ini menjadi ini bukan begitu ya atau saya katakan orang-orang super kaya semua pergi ke Swiss kalau mau jadi super kaya pergilah Swiss salah enggak benar gitu enggak benar tapi orang kaya pergi Swiss benar nah sekarang kalau saya mau mengiklankan tour ke Swiss saya mencari orang-orang yang kaya benar enggak benar ya masalahnya bukan orang itu beli BMW jadi kaya tapi karena dia kaya dia mau beli BMW ini hati-hati karena kausalitas enggak bisa dibalik kalau correlation ini maka ini itu boleh enggak apa-apa bukan dibalik tapi korelasi ada hubungannya antara kedua keadaan nah kebanyakan statistik itu mempelajari korelasi korelasinya apa lalu kita lihat yang berikutnya tadi orang gemuk dengan es krim ya nah ini korelasi antara edukasi dan pendapatan enggak selalu podo jadi titik ini adalah kamu kalau kuliah berapa lama gajimu berapa enggak selalu enggak selalu sama korelasinya itu bisa terbalik seperti ini korelasi positif berarti benar semakin dia kaya semakin gajinya tinggi semakin banyak kalau bisa juga negatif terbalik semakin orang pendidikannya tinggi mungkin semakin susah untuk berbisnis bisa negatif ada yang mecar sehingga weak atau non sebelah kiri ini korelasi jadi melihat korelasi dari data dan keadaan dari dua elemen saja itu dengan cara ini jadi ini teman-teman nanti kalau mainan statistik beneran nanti akan belajar lebih banyak saya suka teori ini kita bermain teman-teman sekalian katakanlah ada judi di kota teman-teman judi ini adalah tentang saham secara indeks naik atau turun enggak bisa dipengaruhi orang jadi orang bermain indeks kalau naik ya naik turun ya turun Anda enggak bisa mempengaruhi itu market dunia katakanlah market saham tiap minggu keluar dan Anda bisa tombok saya taruh saya mau cerita nih hari Jumat minggu pertama Anda terima sebuah amplop tulisannya nanti hari Senin saham akan naik ya Senin jam 10 tahu jadi Anda Senin pagi masih bisa tombok Anda bilang siapa sih ngirim gini Anda robek-robek Anda buang ternyata Senin naik bener Jumat Anda terima pemberitahur lagi Senin depan akan turun Anda bilang ala bohonglah buang lagi gitu eh Senin depan turun bener Jumatnya ada berita lagi Senin depan akan turun lagi wah Anda bilang ngawur lah buang lagi eh ternyata turun lagi waduh sudah tiga kali bener aku enggak tombok salah ini aku ya dari Jumatnya ada berita lagi minggu depan akan naik wah Anda bilang udahlah aku coba tombok 100 ribu rupiah Anda tombok 100 ribu rupiah betul udah mau 300 ribu aku tunggu minggu depan Jumatnya keluar lagi Senin akan turun lagi wah nekatlah nekatlah ya Anda tombok 1 juta rupiah duit masukin dong dan Seninnya menang lagi wah udah 5 kali ya udah 5 kali menang betul terus betul terus 5 kali baru tomboknya cuma 100 ribu sama 100 juta Anda bilang minggu depan aku tunggu hasilnya Jumat ini Jumat ya Anda terima surat surat itu bilang gini eh Minar Yayu Ervina kalian saya kasih input 5 kali dan 5 kali sudah benar kita kasih gratis dan kalian bisa tombok saya enggak tahu kalian tombok apa tidak ini terakhir kalinya saya akan memberikan data ke Anda terakhir kalinya sudah ini enggak ada lagi tapi kalau Anda mau tahu masukan dari saya Anda harus bayar 10 juta rupiah tapi tak kasih jawabannya dari Jumat tak kasih itu hari kemis saya beritah pertanyaan saya siapa disini yang mau bayar 10 juta dan siapa yang bilang tidak dan Anda bilang aku bisa tombok 100 juta atau aku bisa joinan sama MH atau sama Dinda satu orang 5 juta dan kita tombok lebih kita bisa untung buktinya orang ini menang 5 kali aku cuma tombok 1 juta dan ini yang terakhir lain kali enggak dapat lagi kesempatan ini enggak ada orang sakti ini oke silahkan di chat siapa yang bilang mau bayar 10 juta atau yang bilang tidak mau bayar Anda punya uang 100 juta di bank tidak mau 5 tidak mau oke silahkan lagi siapa yang mau kenapa dan siapa yang tidak mau tidak mau oke tidak mau bayar Huga ini bayar ya oke Minar bayar atau tidak gas pak kenapa gasken gas berarti bayar 10 juta ya bayar bayar oke Yayu bayar atau tidak bayar bayar Erwina bayar atau tidak bayar pak bayar semua ini seneng Kuku bayar atau tidak bayar pak bayar Anda bayar 10 juta ya Jumatnya dapat berita terima kasih uang sudah kami terima minggu depan akan turun Anda tobo berapa kuku atau tobo berapa sudah 10 juta tadi rumah dijual tobo kan semua Minar tobo berapa yang diberitahu orang itu benar sudah 5 kali benar 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 silahkan kenapa 50-50 dia sudah 5 kali benar 5 kali kasih informasi naik benar terus 50 kenapa tapi saya terkunci dengan kalimat bapak bahwa ini adalah kesempatan terakhir artinya kalau pasang gitu ya intinya dengan tidak memasang lagi kita sebenarnya sudah dapat keuntungan tadi di awal tapi kita tidak mau pasang sudah 5 kali diberitahu enggak tadi kan udah yang yang keberapa kali tadi kan ikut masang itu akhirnya kan ya 100 ribu sama 1 juta dapat menang ya cukup disitu karena peluangnya udah udah 5 kali yang satu enggak mungkin lagi dia kasih gitu karena secara psikis kayaknya kita emang udah terpengaruh untuk wah menang nih menang nih begitu oke tapi peluangnya kayaknya lebih sempit gitu saya terkita dulu Prapti ini tulisannya bagus nih lebih 80% benar jawabannya salah Prapti jadi gini ternyata ternyata yang mengirim amplop itu adalah beberapa anak muda ya dia mencari seribu data orang seperti kalian ini dari kampus-kampus diambil datanya lalu dia mengirim surat 500 dia bilang bakal naik 500 dia bilang bakal turun kalau turun ini salah kan dibuat berarti sisa 500 kan ya 250 dibilang bakal naik 250 dibilang bakal turun oh ini salah buang 125 dibilang bakal naik 125 dibilang bakal turun buang 65 dibilang naik 65 dibilang turun buang 30 dibilang naik 30 dibilang turun dan kepada semua orang dia bilang siapa yang mau bayar 10 juta paham ya paham ya nah ketika Anda memahami bagaimana sesuatu itu berproses Anda mulai paham oh ternyata dibohomin nah ini sering terjadi di dalam dunia statistik semua yang high risk itu high gain semua yang low risk itu low gain semua yang no risk itu no gain kalau ada orang bilang ini gak ada resikonya Pak Bapak taruh uang 10 juta pasti kembali kok tiap bulan dapet 1 juta kok resikonya nol keuntungannya 50% dalam setahun larilah karena pasti pembohong gak ada semua yang kemungkinan untungnya besar selalu resikonya besar ya kalau Anda beli jual beli jual beli properti untuk dibikin rumah dibikin ruko dibikin apa kemungkinan profitnya tinggi tinggi kemungkinan ruginya tinggi banget kalau Anda mau aman buka kos-kosan kenapa buka kos-kosan karena rumah besar nyewakannya duit cuma 1 juta 1 juta dapet duitnya stabil rumah kosmo jarang di tipu ora semua resikonya itu selalu berimbak terhadap penghasilannya ini menarik menurut saya basic thinking bahwa low risk low gain high risk high gain itu harus masuk meresap dalam kepala Anda kalau Anda bilang ini gak ada risikonya Pak untungnya gede terus bohong jadi contoh lagi bunga bank kalau saya nyimpen di BRI di BCA di BNI di Mandiri bunganya cuma 4% Pak Pak ngapain gak dikooperasi aja bunganya 7% atau 9% kenapa tidak karena dikooperasi resikonya lebih tinggi ada orang bodoh menghutang pada BCA dengan bunga 6% misalkan dia titipkan dikooperasi celaka dua kali itu bahaya low risk low gain high risk low gain hati-hati semua yang lebih beresiko itu selalu lebih menguntungkan semua yang lebih menguntungkan beresiko gak ada bilang bahwa Pak ini gak beresiko untungnya besar hati-hati oke ada pertanyaan apapun tentang statistik saya masih punya satu teori lagi jadi satu lagi satu hal aja saya tinggal menunjukkan satu yang menarik ini ini saya bilang ini saya ingin jelaskan ini bentar saya punya internet agak slow saya ingin menunjukkan ini ini jenis tadi yang invest duit yang tadi dua kali nah ini saya bilang hati-hati karena banyak orang bisa menipu dengan statistik bisa menipu dengan statistik sepertinya benar tapi bohong sering sekali sering sekali Pak kita pasti untung ini contoh ya Pak ini robot trading waktu robot trading lagi rame saya bilang sama teman saya itu bohong semua gak ada yang percaya masih masuk duitnya udah kena baru kerasa pasti bohong kira-kira gitu lah ya lupa apakah robot trading gak ada ada di Amerika ada yang namanya pakai robot trading ada dan akurat iya tapi bukan yang masuk Indonesia lalu bilang bunganya dapet banyak untungnya banyak itu bohong oke saya rem dulu pertanyaan apapun tentang statistik Minar Ervina Yandri ya Susana menggol bagaimana dengan sistem MLM Pak nah menarik yang selalu diceritain kan yang indah-indahnya gitu yang sukses-sukses jadi pernah itu datang ke kami tapi suami saya langsung bantah berapa persen dia bilang yang sukses itu abis itu dia gak mau datang lagi prospek betul betul orang masuk MLM bisa super kaya raya itu frekuensinya adalah satu dari sepuluh ribu saya pernah hitung jadi kalau kamu punya ruangan sepuluh ribu orang maka kemungkinan satu yang sukses apakah bisa kamu bisa tapi ya kecil sekali kemungkinannya satu yang kedua di dalam MLM itu karena strukturnya gini ya ini punya anak ini punya anak oke ya paham ya 90% uang yang jatuh kepada bagian komisi itu hanya pada 4% orang paling atas yang lain gak dapet sisa 10% dapetnya kecuali kamu pendiri MLM kamu untung atau kamu orang di paling atas yang bikin MLM adalah suami saya saya member yang berikutnya lalu jadi banyak aku dapet banyak yes tapi kalau sudah turun sampai bawah saya termasuk yang tidak suka MLM sama sekali saya punya pengalaman real ini Susana aku cerita real story tante saya di Hongkong almarhum sudah meninggal dulu itu percaya sama MLM gila-gila sampai satu saat dia itu bilang sama saya saya ke Hongkong dia bilang gini Pak Tanadi kalau kamu gak ikut jadi downline aku gak bisa jadi manusia sukses selamanya wah celaka ini saya pergi ke China waktu itu pulang saya bawakan data saya temui atasan dia saya bilang karena apa ini bohong ini bukan bohong ini kemungkinan tante bisa sukses kecil lalu dia bilang oh enggak Pak Tanadi ini kita ambilin data saya udah nyetak kira-kira 30 halaman ini loh datanya perusahaanmu ini loh berapa persennya ini loh sampai semua data saya tunjukin semua sampai akhirnya atasan tante saya bilang apa udahlah aku yang gak ngerti yang gitu kita makan malam aja aku traktir kamu gak usah tunjukin data karena datanya lalu saya bilang sama tante saya kamu saya tanya kamu siapa dari temanmu yang betul-betul kamu kenal dan sukses di tempat itu gak ada paling dia bilang itu loh ada bekas orang Citibank sukses itu loh ada Joko yang sukses kamu gak kenal Joko itu siapa kamu gak pernah tahu waktu dia melarang atau dia baru masuk yang kamu tahu cuma diceritai ada satu orang di Jakarta yang dulu asalnya tukang becak sekarang punya mercy delapan siapa itu kamu gak tahu itu realnya itu begitu jadi MLM itu menurut saya adalah cara apakah gak ada yang sukses Pak Tanadi ada super minim kira-kira jawabannya gitu Susana itu juga sangat statistik pengalaman pengalaman saya ada satu di keluarga inti kami itu kami dari enam dulunya secara ekonomi beliau yang paling paling tapi gara-gara MLM sekarang dia yang paling-paling juga di bawah habis semua setiap Anda berharap mendapatkan hasil yang super cepat dan super baik dalam waktu yang sangat pendek artinya Anda punya resiko sebaliknya dengan sangat tinggi itu harus diingat ya pertanyaan lain silahkan kalau yang insuransi itu juga kan sekarang banyak tuh Pak kayak gitu asuransi ya asuransi itu banyak yang benar banyak juga yang bohong ini saya cerita gampangnya jadi biasanya yang top five dunia sudah jalan lama puluhan tahun 30 tahun itu biasanya cukup benar ya tapi yang baru dicoba apalagi naiknya terlalu cepat gitu ya seperti yang barusan terjadi Indosuria itu ya saya udah bilang teman saya jangan dia bermain dengan bunga 10% juga tuh Pak Indosuria nah when it's too good to be true it is too good to be true ya Pak when something is too good to be true usually it is not true kalau gitu saya yang BPJS saya cerita sedikit nih kalau cowok ataupun cewek bisa aja ya kalau cowok ya kelihatan ada wanita super cantik ilmunya tinggi baik hati orangnya keren super pendidikan baik ngomongnya santun keluarganya hebat mau sama kamu hati-hati ya hati-hati ya ini kukuh udah ketawa-ketawa dia kayaknya ada yang begitu sama dia ya harus hati-hati ya dan sebaliknya ya kalau kamu ada cowok terus tau-tau ganteng tinggi wah super kaya baik hati pendidikannya bagus ramah ya terus mau sama kamu hati-hati kamu sebagus itu tukah itu pertanyaannya bisa-bisa penipu dan kebanyakan penipu hati-hati oke pertanyaan lain silahkan statistik sudah ini ada satu lagi saya akan cerita ini mind-blowing changing your idea tapi ini statistically correct oke saya mulai aja ya sudah itu kita bisa tanya jawab masyarakat waktunya agak kebakir nah ini nah Monty the Monty Hall problem the Monty Hall problem oke saya jelaskan saya jelaskan keadaannya ya ini 1, 2, 3 gak apa-apa ngawur aja ya saya minta satu orang deh siapa aja deh siapa aja membantu saya ya kita saya jelaskan Minar aja Minar Minar ada tiga pintu ada tiga pintu ini tertutup semua oke ya kamu kemungkinannya adalah ya dapet kambing atau dapet mobil oke ya oke ya ada dua yang mobil kambing satu yang mobil jadi kalau dibuka nomor satu kambing nomor dua kambing nomor tiga mobil salah satu pasti mobil mobil mewah Mercedes paling baru oke ya kondisinya saya taruh statusnya saya gampangkan aja ya katakanlah katakanlah ini semua tertutup ya semua tertutup ya semua tertutup ya semua tertutup sekarang saya tanya Minar memilih nomor satu dua atau tiga ngawur-ngawur gak usah dilihat ininya milih yang mana ngawur ya pak ya ya tiga minar milih nomor tiga ya ini ya milih ini ya oke saya di belakang membuka nomor satu jadi nomor satu saya tunjukkan ini kambing berarti kemungkinan nomor dua dan tiga satu kambing dan satu mobil betul ya saya tanya sama Minar Minar kamu mau pindah pilihan atau tidak mau tetap tiga atau pindah kedua enggak tiga oke ya oke ya tidak pindah ini menarik saya cari satu lagi kukuh ini semua tertutup ya saya enggak tahu kukuh milih satu dari tiga ini nomor satu pak nomor satu kukuh milih oke saya buka yang nomor dua nomor dua isinya kambing nomor dua nomor satu enggak tahu nomor satunya enggak tahu kukuh memilih nomor satu saya buka nomor duanya kambing berarti satunya adalah kambing satunya adalah mobil pertanyaan saya kukuh mau pindah sebentar sebentar yang lain ikut dengarkan anggaplah Anda kukuh Anda dari nomor satu mau pindah ke nomor tiga atau tidak mana kemungkinan suksesnya yang lebih besar ketika Anda pindah atau ketika Anda tidak coba ditulis di chat pindah atau tidak silahkan di chat pindah Anton pindah pindah sama tidak tidak jadi kemungkinan cuma dua tidak atau pindah tidak 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 no MH langsung pakai no bahasa Inggris ya tidaknya lebih keras pertanyaannya adalah kemungkinannya mana yang lebih mungkin sukses lebih mungkin tidak atau lebih mungkin pindah atau sama saja nah ini ini menarik hampir semua orang bilang sama dan kebanyakan orang bilang tidak pindah ya sekarang saya akan buktikan bahwa kalau Anda pindah kemungkinan sukses Anda naik dua kali lipat lebih besar kemungkinan suksesnya nah ini 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 butuh waktu ya butuh sedikit perhatian teman-teman silahkan saya jelaskan ya Monty Hall Problem ini keren banget sih nah ini sekarang tadi seperti kukuh ya kukuh memilih di nomor satu ya oke ya di nomor satu ya Anda pilih nomor satu oke ya nomor satu oke ya Anda milih di nomor satu Anda berada di belakang nomor satu oke ya katakanlah mobilnya ada di nomor satu oke ya sama saya tak tunjukin nomor tiga kosong oke ya dan kukuh tidak pindah oke ya maka kukuh dapat hadiah mobil ya karena kalau pindah dia dapat ini betul ya kukuh ya betul Pak sekarang saya tunjukkan lagi seandainya mobil berada di nomor dua jadi mobil sekarang berada di nomor dua oke ya kukuh memilih nomor satu dan nomor tiga saya buka kosong dan kukuh tidak mau pindah betul ya maka kukuh dapatnya apa kambing oke sekarang yang ketiga kukuh milihnya nomor satu padahal mobil ada di nomor tiga betul ya waktu itu tak buka nomor dua tidak ada mobilnya tapi kok kambing dan kukuh bilang aku tidak mau pindah oke ya maka kukuh dapat apa kambing oke sekarang saya balik saya balik ya saya pakai tinta berwarna merah kukuh berada di nomor satu belakangnya oke saya buka nomor tiga kosong dan kukuh bilang aku pindah maka kukuh memilih nomor ini kukuh dapat apa mobil kambing indah dia sekarang yang kedua kukuh memilih nomor satu tadi disini ya lalu mobilnya ada nomor dua nomor tiga ditunjukkan kosong lalu kukuh pindah sekarang dapat apa mobil kukuh milih lagi nomor satu ditunjukin nomor dua yang kosong dan kukuh ditanya pindah atau enggak pindah kukuh pindah dari sini ke sini sekarang kukuh dapat apa mobil artinya kalau kamu pindah kemungkinanmu dua kali dapat mobil satu kali dapat kambing kalau kamu tidak pindah sekali dapat mobil dua kali dapat kambing maka pindah itu membuat kemungkinanmu menjadi dua kali dua per tiga dua kali lebih mungkin dapat mobil daripada kalau tidak pindah ini menarik ini disebut Monty Hall Problem Monty Hall Problem ini berdebat orang kalau saya cerita ini lagi meeting orang-orang bisa 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 ngomel semua ngomel katanya kok bisa Pak enggak masuk akal Pak enggak bisa begitu tapi ini dibuktikan coba ini dan betul-betul memang seperti itu jawabannya jadi itu itu kira-kira teman-teman boleh tanya saya selesai dengan dengan apa namanya apa dengan matri saya kirim matrinya sekarang jadi ini matri saya selesai tapi kita bisa diskusi dulu sebentar jangan tidak usah pulang dulu tapi kita bisa diskusi tentang statistik saya akan kirimkan matrinya ini kenapa saya tidak Anda bisa lihat ya kenapa saya tidak berikan matrinya sekarang karena ya tidak menarik kalau Anda kelihatan jawabannya bet 13 pendidikan bet 13 bisnis matri sudah kirim pertanyaan pendapat selain terakhir saya cuma penjelasan satu hal yang sederhana saja silahkan jadi Anda lihat ya semua menganggap sama saya saya balikkan ke sini dulu kita tidak merasa ini bahwa kalau pindah itu lebih baik saya dulu juga tidak pindah tapi setelah dibuktikan ternyata memang beda nah ini penutup saya teknologi ketika dikombain dengan pengalaman insight dan cara analitik yang baik membuat perusahaan secara konsisten menghasilkan pilihan yang jauh lebih baik daripada kalau kita memakai intuisi kira-kira gitu jadi kalau kita pakai strategi yang baik cara yang baik dengan menghitung segala macam itu akan jauh lebih baik daripada sekedar memakai intuisi terhadap hal-hal yang kita tidak tahu pastinya itu akan jauh lebih penting kalau kita bisa memakai data ataupun statistik yang lebih baik karena saya melihat Asia Institut memberikan terobosan baru ya dalam pembelajaran khususnya dalam program S2-nya saya Ana Rimbabwa saya saat ini adalah CEO dan founder dari Mentari Group perusahaan yang memberikan solusi terpadu mulai pendidikan prasekolah sampai ke SMA Asia saya kira bisa memberikan terobosan adaptif ya yang sesuai dengan kebutuhan calon mahasiswanya dimana kondisi fasilitas belajarnya yang fleksibel dan dosen pembimbingnya maupun dosen pengajarnya sangat variatif dari praktisi-praktisi yang berpengalaman di dunia bisnis dan mereka sangat melayangi ya jadi kita merasa nyaman untuk masuk dalam ikman seperti ini teman-temannya baik dosen-dosennya baik kita gak merasa belajar suasananya sangat mendukung kita untuk punya drive dari dalam untuk belajar karena kita dibawa lingkungan yang kondusif selamat menikmati terima kasih terima kasih